Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today, film Gundala, produksi jagad sinema Bumi Langit, menjadi lokomotif dari serangkaian film bergenre action dengan jagoan asli Indonesia. Korespondensi CNN Indonesia, Ruli Kurniawan akan menajak Anda melihat di balik produksi menghidupkan kembali jagoan tanah air langsung ke markas Bumi Langit. Sama kan jagoan. Gundala ini adalah perusahaan yang menaumi ribuan jagoan-jagoan Indonesia. Mulai dari Gundala, ada Mata Malaikat, bahkan juga si Buta dari Gohantu. Dan nyakuinya sama-sama, produksi pertama yang lebarnya adalah Gundala yang payah 29 Agustus 2019 ini. Si Buta dari Gohantu, ada Gundala, ada Godam, ada Aquanos. Dan memang jagoan-jagoan ini sudah dipilih siapakah nanti aktris dan aktornya yang akan memerankan mereka di layar lebar. Mulai dari Abimana, akan ada Chico Jericho, akan ada Chesley Islan, Tessy Tafsir, si Gajor Sasib akan memerankan jagoan-jagoan di jagad sinema Bumi Langit ini sendiri. Dan ruangan ini adalah ruangan di mana para aktor dan aktor tersebut, mereka di casting, mereka dipilih, dan mereka brainstorming tokoh dan juga naskah di layar lebar mereka. Waduh, kapan saya di sini ya? Ya, tapi produksi layar lebar tidak bisa akan dilakukan tanpa adanya ide awal dari komik-komik yang dipublish tahun 60-an, 70-an, dan 80-an. Nah, sudah ada Mas Iman di sini, penggila komik lawas Indonesian sekaligus jagoan ada di Bumi Langit. Tolong Mas Iman. Mas Iman, sebenarnya kalau Bumi Langit sendiri ini apa sih sebenarnya? Selain dari perusahaan yang memang menaungi lebih dari seribu jagoan tanah air. Bumi Langit itu sebuah startup yang berdiri dari tahun 2003 dan sekarang mengelola kira-kira lebih dari seribu seratus karakter jagoan Indonesia dari tahun 1954 sampai sekarang. Kalau dari sekian banyak kita punya warisan heritage seperti ini, kalau nggak diperkenalkan kepada orang-orang kan sayang. Apalagi bisa jadi milenial dan sentenial sekarang sebenarnya tertarik tapi nggak tahu nih. Makanya kalau kita bikin untuk memperkenalkan uang, kayaknya seru kan ya. Film Lelebar tidak bisa dilepaskan dari keberadaan komiknya. Nah, kalau di Bumi Langit sendiri, ada seorang komikus yang dulu pernah bekerja di Dreamworks. Kalau Anda tahu ada film berjudul How to Train a Dragon. Nah, ini dia komikusnya sekarang bekerja di Bumi Langit. Mas Iwan, apa kapan Mas Iwan? Bye. Saya agak beban gitu. Misalnya kenapa? Karena karakter yang mau saya gambar ini adalah komik yang mau saya gambar ulang lagi ini adalah komik legend. Kalau mau bikin versi remake yang baru, gimana supaya versi yang baru ini tetap bisa memuaskan penggemar lama. Tapi, kita juga pengen versi yang baru ini bisa diterima oleh anak-anak sekarang, masyarakat milenial. Jadi, pasti ada adaptasi sedikit gitu, buat bisa masuk ke zaman sekarang lagi. Komik Godem sudah mulai dibikin. Ini bocoran buat Anda yang sangat tergila-gila dengan jagoan-jagoan lawas di Indonesia. Godem salah satunya juga ada tira di sana. Nah, kalau kita ngomongin masalah komik ataupun animasi dan juga film, pasti dari lepas yang namanya skenario. Nah, sudah ada mas OS di sini yang bertanggung jawab di pemilangnya terkait dengan skenario ya, mas ya. Mas, sejauh ini bagaimana sebenarnya koordinasi dalam menciptakan skenario untuk komik, untuk animasi, maupun untuk layar lebar itu seperti apa sih, mas? Kami tentu dilibatkan di saat proses preproduksi ya. Jadi, pas saat penyusunan naskah. Misalnya, apakah karakternya ini soul-nya sudah sejalan dengan apa yang ada di komik atau apa yang dibayangkan oleh kreatornya. Jadi, sampai sejauh mana bisa dikembangkan dan sampai di titik batas mana itu jangan sampai dilewati. Seribu jagoan itu kemudian kita letakkan ada di mana, masing-masing timeline-nya di mana, dan dicocokkan dengan sejarah Indonesia juga. Jadi, timeline sejarah Indonesia. Misalnya, kita mulai era legenda itu di letusan toba 75.000 sebelum masehi. Terus, era legenda dimulai peradaban Sundalandia di 15.000 sebelum masehi, dan seterusnya ke era kolonial, ke era modern, sampai masa depan. Tujuh film layar lebar dengan lakon jagoan Indonesia dimunculkan jagad sinema bumi langit hingga 2025. Tidak hanya sebagai hiburan, namun juga sebagai tanda bahwa Indonesia punya Patreon. Ruli Kurniawan, Enra Dizaldi, Jakarta. Terima kasih telah menonton!